Menjelang Natal dan Tahun Baru, pihak kepolisian dari Polsek Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melakukan rajia minuman keras di pemukiman padat penduduk dan warung jamu di wilayah hukum Polsek Cibadak. Rajia tersebut dilakukan di dua kampung, yaitu Kampung Bantar Kalong dan Kampung Kadu Pungur, kecamatan Citan Tayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil rajia, ratusan botol miras berbagai merek pun polisi sita dari warga. Miras tersebut diduga dijual secara ilegal dengan cara dijual secara sembunyi-sembunyi di warung jamu dan di warung kelontongan. Selain itu, polisi pun melakukan rajia di perumahan warga dan kos-kosan. Hasilnya, ratusan botol pun polisi dapatkan dari rumah warga di pemukiman padat penduduk. Selain dijual secara sembunyi-sembunyi, miras pun disimpan pelaku di salah satu kos-kosan yang diduga sengaja disewa untuk penyimpanan stok miras. Kita dapatkan dari sejumlah warung yang berada di pemukiman penduduk, kemudian penjual jamu, kemudian tokoh-tokoh. Yang kami sudah indikasi bahwa tokoh-tokoh maupun warung tersebut didapat informasi menjual miras. Jadi dapat kita lihat, kami melakukan upaya-upaya konkret. Ini semata-mata untuk menjaga kondisivitas menjelang tahun baru. Sementara itu, para pelaku yang menjual miras tersebut sementara dicatat identitasnya dan dimintai keterangan di kantor Polsek Cibadak. Rajia ini dilakukan dalam rangka menciptakan kondisivitas menjelang Natal dan Tahun Baru. Insan Mola Nafirdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat